Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi, kama yuhibbuna allahu wa yaradah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'udhu rahmatalil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahu mihsanin ila yamidin amabba' Qala Allahu ta'ala ya ayuhal ladhina amanu takullah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa'antum muslimun Saudaraku kau muslimin dan muslimat rahimani wa rahimahkumullahu jami'ah Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Kemudian salawat dan salam kepada nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada isteri-isteri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau Ritwanullahi ta'ala ajma'in dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas petunjuk nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam ila yamidin Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, a'azzaniya Allah wa'iyakum jami'ah Kembali di kesempatan kali ini kita akan membacakan dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram Dan kali ini kita akan memasuki hadis yang ketiga dan hadis yang keempat insyaAllah Terkait tentang babu at-tarhib min masawi'il akhlak Yah bab terkait tentang kita masih di kitab Buljami' Dan kali ini kita masuk ke babu at-tarhib min masawi'il akhlak Terkait bab peringatan terhadap akhlak-akhlak buruk atau akhlak-akhlak yang tercelah Di pertemuan yang lalu kita telah diingatkan hadis yang pertama diantara akhlak yang buruk itu adalah hasad Dan yang kedua akhlak yang buruk yang diingatkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu jalla wa'ala Yaitu berkaitan tentang al-ghadab yaitu sifat pemarah atau mudah marah Nah kali ini kita akan bacakan hadis yang ketiga dan keempat Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'ani ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah Yawm al-qiyamah Muttafakun alayhi Kata mu'allif semoga Allah merahmati beliau Dari ibn Umar semoga Allah meridahi Mereka berdua Abdullah Kemudian Umar Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bersabda Az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah Zalim merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk kelak di hari kiamat Hadis muttafakun alayhi Ay akharajahu al-bukhari Kitabul mazalim wal ghasbi Babul zulmi zulmatun yawm al-qiyamah Wa muslim kitabul birri wasillah wal-adab Babu tahrimi zulm Kemudian kita lanjutkan hadis yang keempat Wa'an Jabir radiyallahu ta'ala anhu Dan juga dari Jabir semoga Allah meridainya Dia berkata Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Nabi sallallahu alayhi wa sallam bersabda Ittaku zulma fa'inna zulma zulmatun yawm al-qiyamah Jauhilah kezaliman Sesungguhnya kezaliman itu Merupakan kegelapan yang bertubi-tubi Atau yang bertumpuk-tumpuk kelak di hari kiamat Wattakus shuhha dan jauhila As-shuhh iaitu sifat pelit Fa'innahu ahlaka mangkana qablakum Sesungguhnya sifat pelit ini Yang telah membinasakan manusia-manusia sebelum kalian Akharajahu muslim Akharajahu muslim kitabul birri Wasillati wal adam babu tahrimi zul Saudaraku yang kami mulihakan Kami ingatkan kepada kami Wabil khusus dan kepada kita semua Bahwa hadis yang baru saja kita dengar Nabi SAW menyebutkan dua sifat Yang ini yang diingatkan oleh muallif Hadal kitab Imam Ibn Hajar al-Asqalani Babu tarhib min masawi'il akhlak Peringatan terhadap akhlak yang buruk Dan disebutkan dalam hadis yang baru kita baca Nabi menyebutkan ada dua sifat itu Yang pertama adalah kezaliman Dan yang kedua adalah Ash-Shuh Yang kita kenal dengan sifat pelit Kita berdoa kepada Allah Agar Allah jauhkan kita Dari dua sifat ini Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua Agar menjadi orang yang adil Karena dia adalah lawan dari kezaliman Dan kemudian orang yang dermawan Dan karena itu adalah lawan dari Ash-Shuh Pertama saudaraku yang terahmati oleh Allah SWT Di hadis Abdullah Ibn Umar Dan juga di hadis Jabir RA Anhu Nabi sebutkan di antara Sifat yang buruk Yang mesti dan harus dijauhi oleh setiap mu'min dan mu'minah Dia adalah kezaliman Maka oleh karenanya pengerang Atau pensyarah buku kitab Bulogomaram ini Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin mengatakan Fi hadaini al-hadithain At-tahdiru minadzul Dua hadis yang tadi kita baca Baik hadisnya Abdullah Ibn Umar Maupun hadisnya Jabir RA Yang membicarakan tentang Peringatan terhadap Suatu Akhlak yang buruk Dia adalah atau sifat yang buruk Dia adalah kezaliman Kemudian beliau menyebutkan Wadzulmu fil asli huwa an-naqsu Adapun kezaliman Asalnya Huwa an-naqsu Iaitu sifat Atau bersifat kurang Wa minhu qawlhu ta'ala Dan di antara firman Allah SWT Yang menjelaskan akan hal itu Allah mengatakan Kata Allah SWT Dua buah kebun tersebut Atas ukulaha Iaitu memberikan hasil buah yang begitu sempurna Dan tidak berkurang sedikit pun Dari dua kebun itu Dan Allah memakai kalimat Tadlim artinya tidak berkurang Dan ini hukum asal Atau ma'na asal azl Iaitu bersikap kurang Beliau mengatakan Tidak sedikit pun Yang berkurang dari dua buah kebun tersebut Bal atas bihi kamilan Akan tetapi dua buah kebun tersebut Berbuah dengan sempurna Wa amma fi syari'i Adapun makna Az-zulm dalam syari'at Beliau mengatakan Al-udwanu ala al-ghair wa'ala nafsi a'adhan Iaitu al-udwan kepada orang lain Kemudian melakukan Al-udwan kepada diri Ima bitafrid Fima yajib Wa imma bita'addi Fima yahrub Iaitu dengan Melakukan apa yang telah Allah SWT Melalaikan Terhadap apa yang telah Allah SWT wajibkan Atau dia melakukan Sesuatu yang telah Allah SWT haramkan Ini yang disebut oleh beliau Wahadahu wa'dah bituzul Inilah Batasan yang namanya orang itu Berbuat zalim Apa itu Ima bitafridti Fima yajib Iaitu melalaikan Terhadap apa yang telah Allah SWT wajibkan Wa imma bita'addi Fima yahrub Atau Dia melakukan sesuatu yang telah Allah SWT haramkan Dan ini disebut dengan Dhabituzul Maka oleh karenanya beliau melanjutkan Wa'l-zulmu yakunu fil mali wa'l-nafsi wa'l-irdih Bahwa perbuatan zalim ini Beliau menyebutkan terkadang kezaliman itu pada harta Pada jiwa Dan kemudian kehormatan Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang Nabi SAW mengatakan Inna di ma'akum Amwalakum Wa'aradakum Alaikum haram Kata Nabi SAW Sesungguhnya Darah kalian itu haram untuk ditumpahkan Dan harta-harta kalian itu Tidak boleh dilampaui Wa'aradakum dan kemudian kehormatan kalian itu tidak boleh dijatuhkan Alaikum haram artinya Darah-darah kalian itu Kemudian harta-harta kalian Kemudian kehormatan-kehormatan kalian itu Atas kalian itu adalah perkara yang Allah SWT haramkan Kehormati yaumikum hadah seperti Keharaman hari ini yang Allah haramkan Wa fi syahrikum hadah dan di bulan ini Wa fi baladikum hadah dan di negeri kalian ini Dan Nabi SAW ini juga menyebutkan Kata mu'alif bahwa Kezoliman itu terkadang Pada jiwa manusia seperti kita Katakanlah menumpahkan darahnya Ima'imah kita potong tangannya Kemudian kita penggal lehernya Atau kita potong kakinya dan sebagainya Atau kita hilangkan nyawahnya Kita bunuh dan semisalnya Atau juga disebut dengan Ya kunu filmal Atau ya tadi di jiwa manusia Darah Kemudian di harta Semisal kita ambil Kita curi barangnya Dan ini bentuk diantara kezaliman Kemudian wal'ird Kemudian kehormatan kita jatuhkan Kita menggibahnya Mencomohnya Menghinahnya Ya menjatuhkan Kehormatan saudara dan saudari kita Sama Mu'min dan mu'minah Wal khasal Wal khalasah Bila mengatakan Anna zulma Mahalhu thalatha asyia Bahwa Kesimpulan zulm itu Terkadang Seseorang zulm terhadap harta Kemudian Jiwa dan kemudian kehormatan Nah saudara ku yang dirahmati Alia Allah subhanahu wa ta'ala Disini Nabi SAW Mengingatkan kepada kita semua Setelah tadi kita mengingatkan Apa itu Makna zulm Baik secara bahasa Maupun istilah Bahkan kemudian Belum menyebutkan Bahwa kezaliman ini Ya Terkadang kita Pada jiwa manusia Dengan kita tumpahkan darahnya Dan kemudian harta Kemudian dengan kehormatan Dan sekali lagi ini Sesuatu yang diingatkan Alia Nabi SAW Kepada kita semuanya Nah kemudian Nabi SAW Di hadis yang tadi kita baca Menyebutkan Di antara Salah satu Bahaya dari Perbuatan zalim tersebut Padahal Saudara ku yang dirahmati Alia Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita melanjutkan Dari Apa namanya Hadis yang tadi Nabi menjelaskan Di antara Bentuk Bahaya Kezaliman tersebut Kita masih ingat Sabda Nabi SAW Fima yarui Fima yarui An rabbihi Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Baik saudara ku yang dirahmati Alia Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita lanjutkan Dari bacaan kita Insya Allah kita akan Lanjutkan di segmen berikutnya Wallahu ta'ala Alhamdulillah Saudara ku yang kami muliakan Rahimani wa rahimakumullahu jamia Kemudian saudara ku Bahwa Nabi SAW Menyebutkan Di hadis yang tadi kita baca Di kitab Bulugum Malam ini Adalah salah satu Di antara Bahaya Kezaliman tersebut Yang Nabi mengatakan Al-Zulmu Al-Zulmatun Yawmal Qiyamah Bahwa kezaliman itu Adalah Kegelapan yang Bertupi-tupi Kelak nanti Di hari kiamat Dan ini di antara Bentuk Bahaya tersebut Sebelum kita bicara Tentang bahaya ini Yang tadi kita Di pertemuan Atau di segmen Yang lalu kita bicara Tentang Makna zulm Baik secara bahasa Maka istilah Kemudian Bahwa kezaliman itu Baik itu di harta Kemudian jiwa Kemudian Kehormatan Seseorang Sebagaimana tadi Nabi mengatakan Nah tentu kita Masih ingat Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Dalam Dalam hadis Kursi Allah Berfirman Dengan mengatakan Dari sahabat Yang mulia Abi Dhar Al-Gifari Bahwa Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ibadi Inni haramtu Zulma Ala Nafsi Wahai Habah Habahku Sesungguhnya Aku Mengharamkan Kezaliman Pada diriku Wa Ja'altuhu Bainakum Muharraman Falata Zalimu Dan aku Jadikan Zalim itu Di tengah-tengah Kalian Atau di antara Kalian itu Pekara yang Haram Falata Zalimu Di sini para ulama Saat menjelaskan Hadis yang Mulia ini Berbicara tentang Zalim ini Salah satu Ungkapan Para ulama Kita menyebutkan Ada pun Sabdah Nabi Dimana Allah Berfirman Ya Ibadi Ini haramtu Zulma Ala Nafsi Wahai Hambah Ambaku Sesungguhnya Aku haramkan Kezaliman Atas diriku Hadih Jumlah Fiha Bayanun An Allah Azzawajalla Mana Anapsahu Min An Yadlima Ibadah Subhanah Bahwa hadis ini Sebuah Ungkapan ini Jelas Dimana Allah Menjelaskan Allah itu Melarang dirinya Untuk Menzalimi Hamba-hambanya Wahadali Tamami Adli Dan tentu Ini bentuk Ungkapan Yang Menjadi Bukti bahwa Kesempurnaan Keadilan Dan Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahual Adlul Ladhi Layudlim Ahadun Indahu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu-satunya Zad Yang Tidak Menzalimi Seseorang Di sisinya Hal itu Diungkapkan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Di surah Al-Nisa Innallaha Layudlimu Mithqalad Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menzalimi Meskipun Sebesar Mithqalad Dharah Wa Idha Kan Allah Azza Wa Jalla Layud Lim Layud Lam Ahadun Indahu Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menzalimi Seseorang Di sisinya Meskipun Sebesar Dharah Tentu Pertanyaan Buat kita Saudaraku Kenapa Hari ini Kita Mesti Dan Harus Takut Bahkan Takut Itu Lebih Takut Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam artian Allah Itu akan Menzalimi Kita Maka Tentu Saudaraku Tidak Mungkin Akan Hal itu Mestinya Hadis Yang tadi Kita Mendengar Bahwasannya Allah Itu Mengharamkan Kezaliman Atas Dirinya Maka Ini Bentuk Di antara Khabar Bahwasannya Hendaklah Kita Tidak Mesti Takut Semestinya Ini Bentuk Ya Penenangan Hati Kita Tatma'inun Lil'abdi An Ya'aman Min Adi Zulam Seorang Mestinya Dia harus Merasa Aman Dan Tenang Dimana Dia tidak Akan Dizalimi Dia tidak Akan Dizalimi Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dia akan Dihadapkan Dengan Seorang Zat Yang Maha Adil Yang Maha Mulia Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mendhalimi Seseorang Disisinya Bahkan Allah Mengatakan Di ayat Yang lain Mengatakan Dan Tidaklah Aku Itu Berbuat Zalim Terhadap Hamba Hamba Aku Bahkan Di ayat Yang lain Dan Allah Tidak Menginginkan Kezaliman Buat Makhluk Makhluk Nya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menginginkan Kezaliman Buat Hamba Hambah Sesungguhnya Allah Tidak Menzalimi Sedikitpun Manusia Akan Tetapi Manusia Sendiri Yang Menzalimi Diri Mereka Sendiri Sesungguhnya Allah Tidak Menzalimi Meskipun Sebesar Diri Zarah Ayat-ayat Yang tadi Kita baca Saudara Kubli Mengatakan Kita Faham Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kewasanya Dengan Kemah Sempurna Annya Kemudian Kemah Agungannya Semua Allah Maha Maha Agung Maha Mulia Maha Sempurna Maha Adil Maha Bijaksana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menzalimi Seseorang Sedikitpun Disisihnya Dan Ini Menunjukkan Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Maha Adil Yang Tidak Menzalimi Sedikitpun Atau Seseorang Pun Disisihnya Maka Oleh Karenanya Saudara Kain Rahmati Allah Allah Saja Zat Yang Kita Ibadahi Dan Zat Yang Kita Sembah Allah Haramkan Kezaliman Itu Buat Dirinya Dan Tentu Ini Menunjukkan Meskipun Allah Mampu Padahal Kita Dan Kita Semua Hari Ini Langit Yang Ada Di Isihnya Bumi Yang Ada Di Isihnya Dan Kita Semua Makhluk Makhluk Itu Adalah Allah Padahal Allah Itu Berhak Untuk Melakukan Terhadap Apa Yang Dia Miliki Dengan Kuasanya Dengan Keagungan Tetapi Allah Sebutkan Allah Tidak Mendolimin Seseorang Pun Disisihnya Dan Ini Menunjukkan Maha Sempurnanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Khabar Membuat Kita Tenang Dan Intinya Sudara Yang Terahmati Bahkan Allah Juga Mengatakan Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Akan Membalas Hamba Hambahnya Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Sebagaimana Dalam Hadis Yang Sahih Datang Sebuah Hadis Yang Nabi Mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mendolimi Seorang Yang Beriman Saat Dia Melakukan Kebaikan Kemudian Allah Akan Berikan Ganjarannya Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Ada Orang Yang Kufur Kepadanya Maka Allah Akan Berikan Kebaikannya Yang Dia Lakukan Tetapi Itu Sebatas Di Dunia Sementara Di Akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Berikan Kebaikannya Karena Kita Faham Bahwasannya Apa Syarat Mendapatkan Ganjaran Karuninya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Akhirat Mesti 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 Harus Beriman Sementara Orang Yang Kufur Tidak Beriman Maka Allah Hanya Berikan Sebatas Di Dunia Saja Tapi Di Akhirat Tidak Saudara Kuin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Dihantarkan Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Syarat Kita Mendapatkan Karunia Adalah Kita Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Oleh Yang Beriman Dia Allah Berikan Tidak Hanya Di Dunia Bahkan Juga Akan Di Akhirat Dan Dia Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Orang Yang Kufur Dia Narak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Bentuk Kehadilan Allah Allah Tidak akan Tidak Menzalimin Seseorang Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dunia Wa Akhirat Baik Itu Di Dunia Maupun Akhirat Kemudian Juga Di Antara Bentuknya Allah Itu Maha Adil Maha Agung Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Yuhsi Alal Abdi Selhasanan Allah Akan Memperhitung Setiap Kebaikan Kebaikan Seorang Hamba Yang Dia Lakukan Dan Allah Tidak Menyanyi Meskipun Seseorang Itu Melakukan Sedikit Kebaikan Ataupun Sebesar Dharah Allah Akan Berikan Balasan Tersebut Yang Allah Mengatakan Barang Siapa Yang Melakukan Kebaikan Sebizi Dharah Maka Allah Akan Berikan Dan Ini Saudara Kuin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bentuk Di Antara Keagungan Dan Kemulian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intinya Ayat Ayat Tersebut Menerangkan Allah Itu Tidak Mengzalimi Seseorang Pun Di Sisinya Maka Oleh Karenanya Ketika Kita Mendengarkan Ini Ibadi Ini Haram Al-Zulma Al-Nafsi Wahai Hamba Hamba Khususkunya Aku Haramkan Kezalimin Atas Diriku Dan Ini Bentuk Di Antara Penguat Membuat Kita Tenang Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengzalimi Seseorang Di Sisinya Baik Di Dunia Mumpun Akhirat Apa Yang Harus Kita Khawatirkan Saudara Al-Nafsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Ini Ungkapan Bahwasannya Kezaliman Itu Adalah Sesuatu Yang Allah Haramkan Dengan Allah Mengatakan Selanjutnya Dan Aku Jadikan Keharaman Itu Di Tengah Kalian Di Antara Kalian Itu Sesuatu Yang Allah Haramkan Dan Maka Janganlah Kalian Berbuat Zalim Di Antara Kita Karena Apa Maka Oleh Karnanya Di Sini Imam Ibn Hajar Mengingatkan Salah Satu Di Antara Akhlak Yang Buruk Itu Berbuat Zalim Dan Ancaman Berbuat Zalim Itu Nabi Sebutkan Yang Nabi Mengatakan Zulmu Zulmatun Yawmul Qiyamah Bahkan Di Hadis Jabir Itaku Zulma Fa Inna Zulma Zulmatun Yawmul Qiyamah Dan Ini Bagian Dari Bahaya Kezaliman Tersebut Karena Nabi Yang Bertubi Yang Bertumpu Tumpu Kelak Di Hari Kiyamah Bayangkan Saudara Qiyamah Kita Sudah Faham Bahasanya Dahsyatnya Hari Kiyamah Pada Hari Itu Dahsyatnya Hari Kiyamah Dahsyatnya Begitu Dahsyatnya Hari Kiyamah Bahkan Allah Mengatakan Fa Iza Ja'at Sakha Yawma Yafirul Mar'u Min Akhi Wa Ummihi Wa Abihi Wa Sahibatihi Wa Bani Likul Begitu Dahsyatnya Hari Tersebut Kalau Kita Ada Melakukan Kezaliman Nabi Sebutkan Hari Tersebut Bagi Orang Yang Berbuat Zalim Zulumat Kegelapan Kegelapan Yang Bertubi Kegelapan Yang Menumpuk Pada Hari Tersebut Dan Para Ulama Kita Menjelaskan Apa Maksud Dari Nabi Menyebutkan Zulumat Yawmal Kiyamah Kegelapan Yang Bertubi Kegelapan Yang Menumpuk Tumpuk Nanti Di Hari Kiyamah Di Antara Para Ulama Menyebutkan Tafsir Zulumat Kegelapan Di Sini Adalah Kegelapan Yang Nyata Yang Hari Ini Kita Tidak Mendapatkan Cahaya Lawannya Di Hari Kiyamah Kita Tidak Mendapatkan Cahaya Benar Benar Gelap Saudara Yang Terahmati Allah Subhanahu Ta'ala Tidak Mendapatkan Cahaya Dari Allah Subhanahu Ta'ala Padahal Allah Subhanahu Ta'ala Di Hari Kiamat Memberikan Cahaya Dan Itu Teruntuk Buat Hamba Hambah Yang Beriman Buat Hamba Hambah Yang Beriman Baik Laki-laki Merempuan Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Yawmataral Mu'minin Wal Mu'minat Pada Hari Tersebut Orang-orang Yang Beriman Dari Kalangan Laki-laki Merempuan Orang Yang Cahaya Cahaya Tersebut Menerang Baik Dari Sisi Hadapan Mereka Wabi Aiman Atau Dari Sisi Kanan-kanan Mereka Baik Saudara Kira Rahmati Allah Subhanahu Ta'ala Kita akan Lanjutkan Bacaan Kita Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala Alam Disawah Saudaraku Yang Kami Muliakan Rahimani Warahimakum Allahu Jami' Bahwa Ketika Nabi Sallallahu A'li Wasallam Menyebutkan Begitu Dahsat Dan Bahaya Kezaliman Saudaraku Dan Nabi Mengatakan Di hadis Abdullah Ibn Umar Zulmatun Yawm Al-Qiyamah Di hadisnya Jabir Yang tadi Kita baca Ittaqu Zulma Fa'ina Zulma Zulmatun Yawm Al-Qiyamah Bahwa Kezaliman Itu adalah Kegelapan Yang Menumpuk Kemudian Kegelapan Yang bertubi-tubi Nanti Di hari Kiamat Dan Para Ulama Menyebutkan Kegelapan Di sini Maksudnya Ada dua Artinya Salah Satunya Adalah Kegelapan Itu Sendiri Lawan Dari Cahaya Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Peruntukan Cahaya Nanti Di hari Kiamat Buat Mereka Yang Beriman Kepadanya Baik Dari Laki-laki Maupun Perempuan Allah Katakan Di surah Di ayat Al-Quran Allah Mengatakan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada hadith tersebut Orang-orang Yang beriman Baik dari kalangan Laki-laki Baik dari kalangan Perempuan Tara Mereka Akan Mendapatkan Di mana Cahaya Akan Menerangi Mereka Dari sisi Aidihim Di hadapan Mereka Dan dari Sisi Kanan Dan mereka Inilah Kabar Gembira Buat Kalian Pada Hari Ini Bahkan Itu Surga Akan Diperuntukkan Juga Kepada Mereka Yang Di bawahnya Mengalir Sungai-sungai Artinya Orang Yang Beriman Kepada Allah Yang Tidak Melakukan Kevaliman Mereka Akan Mendapatkan Cahaya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sebaliknya Orang Yang Berbuat Zalim Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia tidak akan Mendapatkan Cahaya Bahkan Dia akan Mendapatkan Zulmat Kegelapan Lawan Dari Cahaya Kegelapan Yang Nyata Dan Itu Zulmat Dan Nabi Mengatakan Zulmat Memakai Kalimat Jama' Kegelapan 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 Artinya Kegelapan Yang Terus Menumpuk Menumpuk Dan Kemudian Bertubu Yang Dia akan Hadapi Nanti Di Hari Kiamat Wali Inad Allah Bahkan Di Ayat Yang Lain Juga Allah Mengatakan Nuruhum Yasa'abayna Aidihim Wabi Aimanihim Cahaya Mereka Terus Menerangi Mereka Dari Sisi Depan Maupun Dari Kanan Mereka Dan Orang Orang Yang Beriman Mengatakan Rabbana Atmim Lana Nurana Wahai Allah Sempurnakanlah Cahaya Buat Kami Sesungguhnya Engkau Satu-satunya Zat Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuat Artinya Ini Makna Zulmat Yaitu Kegelapan Yang Akan Didapatkan Bagi Orang Orang Yang Berbuat Zalim Sementara Orang Yang Tidak Berbuat Zalim Dia Akan Mendapatkan Jahayan Yang Sempurna Baik Dari Sisi Hadapan Mereka Pun Dari Sisi Kanan Mereka Dan Makna Yang Kedua Maksud Dari Hadis Nabi Sallallahu Aliyah Zulmat Adalah Merupakan Suatu Gambaran Begitu Dasat Dan Sulitnya Kondisi Orang Yang Melakukan Kezuliman Pada Hari Kiamat Kondisi Yang Sangat Amat Sulit Yang Dia Akan Rasakan Nanti Di Hari Kiamat Yang Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Siapa Yang Akan Menyelamatkan Kalian Dari Kegelapan Lautan Dan Kegelapan Daratan Maksudnya Adalah Kesulitan Kesulitan Darat Dan Kesulitan Lautan Kesulitan Darat Saat Kita Lihat Bagaimana Sepanjang Malam Sepanjang Sian Kita Akan Mendapatkan Kesulitan Berapa Banyak Kesulitan Yang Kita Sudah Rasakan Hari Ini Sepanjang Malam Dan Sepanjang Siang Dan Itu Berada Di Daratan Kita Terus Dapatkan Dari Allah Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Dan Kesulitan Di Lautan Semici Ombak Yang Kuah Dan Sebagainya Dan Itulah Maksud Dari Firman Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Yang Menerangkan Tentang Az-zulumat Yaitu Kesulitan Yang Sangat Dahsyat Di Hari Kiamat Yang Dia Dapatkan Bagi Orang Yang Berbuat Zolim Ya Tentunya Sudrak Rahmat Aliyah Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tahu Bagaimana Hadis Nabi Sallallahu Wala Wasallam Yang Menceritakan Begitu Dahsyatnya Atau Begitu Suditnya Bagi Mereka Yang Berbuat Zolim Di Hari Kiamat Kelang Ada Datang Sebu Hadis Nabi Sallallahu Wala Wasallam Yang Hadis Menyeraskan Tentang Orang Yang Berbuat Zolim Dia Akan Dikis Nanti Hari Kiamat Bukankah Itu Merupakan Kondisi Yang Sangat Sudik Yang Didapatkan Apa Kata Nabi Sallallahu Wala Wasallam Atadaruna Mal Muflis Taukah Kalian Siapa Orang Yang Bangkrut Itu Maka Para Sahabat Mengatakan Orang Yang Bangkrut Itu Wahai Rasulullah Di Tengah Tengah Kami Mereka Yang Tidak Memiliki Dirham Dan Kemudian Tidak Memiliki Bekal Rasulullah Sallallahu Wala Sallallahu Juga Dia Telah Datang Kepada Allah Membawa Sebuah Dosa Dengan Dia Telah Mencelah Orang Ini Kemudian Ini Semua Akan Dikisas Dihadapan Allah Atas Perbuatan Zalimnya Dengan Akan Diambil Darinya Kebaikan Kebaikan Ini Juga Dari Kebaikan Kebaikannya Akan Diambil Kalau Seandainya Kebaikannya Sudah Habis Kalau Seandainya Kebaikannya Sudah Habis Sebelum Selesai Kisasnya Atau Kezaliman Kezaliman Yang Lakukan Terhadap Orang Yang Dia Zalimi Maka Kesalahan Orang Yang Dia Zalimi Itu Akan Ditimpahkan Kepadanya Kemudian Akan Dicampakkan Kedalam Daraka Allah Dan Tentu Gambaran Begitu Sulitnya Dan Dahsitnya Orang Yang Kelak Nanti Di Hari Kiamat Dan Sudah Terhadap Allah Ini Tentu Di Antara Hal Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Dan Kita Tahu Bahwasannya Kezaliman Itu Baik Kita Terhadap Hak Allah Subhanahu 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 Wata'ala Semisal Kita Berbuat Syirik Dan Itu Adalah Hak Allah Subhanahu Wata'ala Karena Hak Allah Itu Sebagaimana Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menanyakan Kepada Sahabat Yang Mulia Mu'ad Kita Hendak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tidak Boleh Kita Mesebut Allah Subhanahu Wata'ala Dan Itu Adalah Hak Yang Paling Tinggi Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Kemudian Kezaliman Terhadap Hak Allah Semisal Kita Berbuat Syirik Kemudian Kezaliman Terhadap Diri Kita Diri Yaitu Maksudnya Apa Semisal Kita Mencampakkan Diri Dengan Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Saat Kita Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Hakikatnya Kita Berbuat Zalim Kepada Diri Kita Karena Hakikatnya Diri Ini Tidak Ridha Saat Dia Dicampakkan Kepada Kemaksiatan Atau Kepada Hal-hal Yang Allah Subhanahu Wata'ala Larang Dan Allah Haramkan Dan Ini Disebutkan Oleh Berapa Banyak Orang Hari Ini Mendengarkan Musik Tidak Mau Salat Tidak Berbaktir Kepada Orang Tua Mencuri Atau Melakukan Kemaksiatan Hakikatnya Dia Menzalimi Dirinya Sendiri Dan Ini Sangat Dasar Karena Kita Tidak Tahu Kalau Itu Berbuat Zalim Kepada Diri Kita Berapa Banyak Orang Saat Dia Mencampakkan Diri Ini Berbuat Kemaksiatan Kepada Allah Hakikatnya Dia Berbuat Kita Yang Lain Kepada Manusia Misal Kita Tumpahkan Darah Kita Ambil Hartah Bahkan Kita Jatuhkan Kehormatannya Sebagai Manda Kita Sebutkan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kita Berlindung Dari Perbuatan Kezaliman Ini Saudara Khin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedua Saudara Khin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Antara Sifat Yang Nabi Sebutkan Dalam Hadis Ini Selain Zalib Nabi Sebutkan Adalah Ashuh Iaitu Sifat Pelit Yang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Hadis Jabir Ini Menyebutkan Wattakushuh Ha Jawila Akan Kalian Iaitu Sifat Pelit Fa Innahu Ahlaka Mengkana Qablakum Karena Sesungguhnya Sifat Pelit Ini Telah Membinasakan Manusia Manusia Sebelum Kalian Bukankah Allah Janganlah Mengira Bagi Orang-orang Yang Berbuat Pelit Atau Orang-orang Yang Pelit Terhadap Apa Yang Allah Sifat Karuniahkan Kepada Diri Mereka Itu Lebih Baik Dari Mereka Itu Lebih Baik Bagi Mereka Bahkan Justru Kata Allah Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengalungkan Harta-harta Yang Mereka Pelit Tadi Itu Akan Dikalungkan Nanti Di Hari Kiamat Di Leher Leher Mereka Yawm Al-Qiyamah Pada Hari Kiamat Artinya Ayat Ini Bahwa Sifat Pelit Itu Bukan Baik Bagi Seorang Yang Beriman Sama Allah Dan Rasul Justru Sifat Pelit Itu Sesuatu Yang Buruk Bagi Bagi Mereka Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Yang Mengira Bahwa Karunia Yang Hari Ini Allah Berikan Baik Dari Sisi Ilmu Baik Dari Sisi Harta Baik Dari Sisi Waktu Tidak Mau Dia Berikan Untuk Membelah Agama Allah Untuk Menolong Saudara-saudaranya Ilmu Yang Telah Allah Karuniah Harta Yang Telah Allah Karuniah Kemudian Waktu Dan Jabatan Dan Kemudian Karuniah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menyelamatkan Dan Membantu Saudaranya Saudara Saudara Kau Muslimin Maka Itu Bukan Bentuk Kebaikan Bagi Mereka Justru Itu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Malah Justru Keburukan Dan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayyitaw Wa kunama Bakhidu Bihi Dan Ingat Allah Akan Kalungkan Apa Yang Menjadi Mereka Apa Yang Mereka Pelitkan Itu Akan Allah Kalungkan Nanti Di Hari Kiamat Dan Sekaligus Ini Bantu Anjaman Bagi Orang Yang Memiliki Sifat Pelit Bahkan Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Asyuh Wal Iman Dua Sifat Ini Tidak Akan Berkumpul Pada Dari Seorang Yang Beriman Yaitu Rasa Pelit Kemudian Keimanan Selamanya Tidak Akan Berkumpul Sifat Pelit Dengan Orang Yang Dengan Hakikatnya Dia Tidak Percaya Dan Tidak Meyakini Akan Apa Yang Ada Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau Orang Sudah Memberikan Apa Yang Ada Yang Dia Karunikan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dia Infa'kan Dia Sedekahkan Ini Bukti Yang Nabi Mengatakan Sadaqah Burhan Bahwasannya Sedekah Itu Bukti Artinya Bukti Keimanannya Karena Orang Yang Menginfakkan Dari Sisi Harta Yang Allah Berikan Dari Inmu Yang Allah Berikan Runiahkan Dari Sisi Waktu Dan Kemudian Jabatan Dan Sebagian Yang Allah Berikan Untuk Membalas Allah Dan Untuk Membilas Saudara Dan Saudari Kita Itu Bukti Dan Bentuk Keimanan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Akan Membalas Nanti Iman Di Dunia Maupun Akhirat Ada Orang Yang Tidak Mau Memberikan Dan Pelit Akan Hal Itu Semua Ini Justru Dia Tidak Ada Rasa Kita Tanyakan Rasa Keimanannya Di Dadah Karena Orang Yang Beriman Dia Pasti Meyakini Apa Yang Ada Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Oleh Suraqin Rahmati Allah Subhanahu Ta'ala Ini Di Antara Sifat Yang Nabi Sebutkan Di Antara Sifat Buruk Yang Kita Ambil Satu Kesimpulan Saja Bahwa Nabi Mengingatkan Sama Kita Dua Sifat Yang Sangat Dahsyat Baik Dunia Dan Akhirat Yaitu Az-Zulmu Dan Kemudian Syuh Dan Kita Tau Bahasa Zulmu Kata Nabi Sallallahu Wa'ala Sallam Nabi Mengatakan Dalam Hadis Yang Sahih Apa Kata Nabi Sallallahu Wa'ala Sallam Tidak Ada Dosa Yang Allah Akan Senggerahkan Hukumannya Dan Bahkan Allah Akan Simpan Nanti Juga Di Akhirat Dia Adalah Al-Bakiyu Yaitu Tazalimah Artinya Mari Sama-sama Kita Jauhi Diri Ini Dan Kita Semuanya Berlindung Kepada Allah Dari Dua Sifat Yang Terburuk Di Sisi Allah Sallam Wata'ala Demikian Jika Ada Hal Yang Tidak Berkenan Kami Minta Maaf Kepada Allah Kami Assalamualaikum Assalamualaikum